Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan Kepang yang besar Oke jadi jalan Kepang itu seperti apa Langsung saja kita sepil Let's go Jadi ini guys Ini jalan Kepang yang terbaru Di Turongkomudol Untuk bahannya Ini Tidak seperti jalan Kepang yang lama Kalau jalan Kepang yang lama kan Bahannya terbuat dari Pring Dari pring dari bambu Kalau yang lama Nah ini yang baru Yang baru bahannya terbuat dari Rapiah Jadi rapiah yang lemes Tali Tali apa pedih Tali herbal Herbal yang Bahan bangunan Nah jadi bahannya itu Tali rapiah yang lemes Jadi kalau dibuat jalan Kepang Bisa melior-meliur Nah ini bahannya seperti ini Kalau di daerah sini Ada mungkin untuk teman-teman Turongkomudol bisa bikin sendiri Berhubung bahannya Susah disini Nah ini pesan Pesannya di Jawa Timur ya Pesan Jawa Timur Pesannya bahan Jadi masih seperti ini loh guys Ini masih lembaran terus Ini rencana mau digabet sendiri Biar kuat Untuk pembolongan Ini pembolongannya Nah ini sebelum digabet itu Dibolong dulu Dibolong dulu memakai Taspen Kok taspen Panas sekali loh apa Solder kok taspen Taspen untuk listrik Memakai solder Jadi Apa Untuk membolong Jadi bolongan ini nanti Buat telosoknya rapyah Biar Apa ya Gapetnya bisa nempel Soalnya nempel ini Memakai tali rapyah Ini Ini diukur Ini Warnanya ada yang biru Ada yang hitam Tapi rencana ini nanti Akan diwarnai hitam semua Pada ya Putih Oh putih Ya guys yang jadi Wisirnya gak Oh berarti nanti Dua warna guys Itu sudah ada yang jadi Sudah ada yang jadi Sudah Di Semacam kayak Apa ya Kelir Nanti kita sepil Itu yang warna hitam Jadi ini rencana nanti Ada dua warna Sebagian warna putih Sebagian warna hitam Nah ini Bahan-bahan ini Baru mau digabet Nah ini sudah Yang sudah digabet Oh ini masih Masih ini guys Tali bendriat Jadi ini nanti Bendriatnya dilepas Terus diganti Memakai Ini Apa Tali rapyah Soalnya kalau Memakai bendriat Wah bahaya guys Nanti Bisa nyubles Tangan popo Nah ini nanti akan Dibongkar Terus Tali ini nanti akan Diganti tali rapyah Ini Oke kita lihat Kita lihat Untuk penggapitannya Proses penggapitannya Seperti ini Oh ini Jadi Bendriatnya Ini bendriatnya Dihutulip ora Ora yuk Oh berarti Bendriatnya Tidak dihutulip ya Cuman dirapikan Soalnya tadi disana Kan masih Demrundel Nah untuk Bendriatnya Nanti dirapikan Terus Di Ini Dirangkepi Biar lebih kuat Biar lebih kuat Memakai tali tambang Oke Ini sudah Ini sudah Separuh Yang sudah digapit ini Oh baru berapa Satu dua tiga Empat lima Ada lima Oke sekarang kita Sepilih yang sudah Jadi guys Sudah jadi kita Lihat Nah ini yang sudah Sudah jadi Ini yang sudah jadi Kalau bagian Kepalanya Ada kainnya Terus Gundel Oh iya ini Ada gundel Berarti Ini yang ada Rencana Ada gundel Wah Raga Tidak Berarti Oh ada gundel Terus Kerincingan Nah ini Ada gundel Ini biasanya Yang ada Yang ada rampak Yang Jambangnya Yang ada 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 Gondel Untuk bagian Kepalanya Terus Rapiah Nah ini Rapiah Yang larang Wah Peteng Ini Jadi Rapiah Ini Yang Ini Biasanya Buat Can Macanan Buat Can Macanan Kemuling Soal Ini Rapiah Agak Lentur Kalau Rapiah Yang Lebih Murah Itu kan Rapiah Kaku Ini Lentur Terus Meling Jadi Seolah Lengok Lentik Untuk Warna Ini Yang warna Hitam Jadi Ini Nanti Sebagian Ada Yang warna Hitam Sebagian Yang Ada Warna Putih Yang Hitam Ini Yang Sudah Jadi Terus Gambarnya Seperti Ini Air Beras Atau Pakai Kuas Mungkin Teman Teman Yang Tahu Silahkan Memberikan Komentar Yang Sudah Jadi Ini Yang Warna Hitam Ada Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Sudah Ada Lima Oh Ada Tulisannya Di Bagian Buntut Ada Tulisan NKRI Harga Mati Terus Bagian Apa Perut Ini Ini Juga Ada Semacam Kayak Lukisan Ini Besarnya Tidak Poduk Yang Lawas Jadi Jadi Dibandingkan Dengan Yang Lawas Untuk Jaran Kepang Ini Lebih Besar Yang Baru Jadi Ini Siap Sampai 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 Lebih Gede Lebih Besar Dari Yang Lama Jadi Membutuhkan Extra Tenaganya Yang Jalan 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 Roti Abot Ini Sesok Minggu 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 Main Besok Minggu 29 Yang Apa Oktober November November Eh September Tanggal Orang Tau Sekolah Tau Tau Tanggal Besok Minggu 29 November September Nanti Terunggung Muda Akan Live Perform Di Desa Kebun Batur Kebun Agung Kecamatan Tanggung Herjo Tenggung 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 Agung Tanggung Herjo Kabupaten Gerobukan Nanti Akan Perform Di Desa Kebun Nagung Rencana Nih Tenggung 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 Oh Belum Bisa Soalnya Ini Prosesnya Masih Lama Jadi Sementara Ya Pokoknya Nanti Ditunggu Pasti Nanti Untuk Jarian Kepang Terbaru Nanti Akan Keluar Nanti Kita Lihat Aksinya Seperti Apa Jadi Untuk Besok Minggu Mohon Maaf Sementara Belum Bisa Ikut Perform Untuk Jarian Kepang Terbaru Ini Jadi Masih Proses Soalnya Masih Banyak Yang Belum Digapit Dan Belum Dikasih Warna Ini Di Lempur Mungkin Yang lain Pada Kerja Jadi Ini Apa Baru Berapa Orang 5 6 Orang Yang Menggarap Mungkin Nanti Kalau Sudah Pada Pulang Bisa Di Rubung Biar Cepet Jadi Prosesnya Seperti Ini Semarai 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 Tukang Gapit Oh Ini Bopo Bopo Gantling Ini Biasanya Sering Mecuti Terus Apa Meneh Ngegong Ngegong Barong Barongan Kumbang Hitam Biasanya Drip Cokin Ini 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 Sosialis Ngapit Widik Ngapit Eblek Ini Jadi Pokoknya Ditunggu Untuk Jaran Kepang Terbaru Di Turang Komodo Nanti Ditunggu Pokoknya Pasti Akan Lebih Seru Kayak Nanti Warna Nih Ada Warna Putih Dan Padahal Padahal Kan JAP Gege JGD Kita Lihat Biar Tuh Teman Teman Biar Percaya Kalau Jaran Kepang Yang Lama Masih Ada Masih Tersimpan Tertata Rapi Di Gudang Masih Tertata Rapi Untuk Jaran Kepang Yang Lama Ini Masih Tersimpan Di Gudang Pokok Jadi Ini Biar Lebih Banyak Biar Lebih Banyak Koleksi Jaran Kepang Di Turang Komodo Soalnya Ciri khas Di Seni Jaran Kepang Turang Komodo Itu Jaran Kepang Besar Ini Sudah Besar Tapi Yang Baru Yang Baru Lebih Besar Lagi Mantap Ini Yang Lama Masih Pada Tertata Rapi Tertata Rapi Di Gudang Ini Sebagian Sudah Ada yang Rusak Soalnya Ini Sebagian Sudah Ada yang Keropos Ini Keropos Sudah Ada yang Keropos Soalnya Sudah Hampir Tiga Tahun Lebih Ini Sudah Hampir Empat Tahun Jadi Jaran Kepang Yang Digudang Tadi Jaran Kepang Pertama Kali Soalnya Sudah Empat Tahun Empat Tahun Jadi Akan Di Upgrade Mana Kegas Yang Terbaru Lebih Besar Oke Jadi Seperti Ini Proses Penggapitan Jaran Kepang Terbaru Di Markas Jaran Kepang Turang Komodo Pokoknya Nanti Ditunggu Untuk Performnya Jaran Kepang Terbaru Di Turang Komodo Oke Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menonton Video ini Sekian Dari saya Kepang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jalan Kudaya Merdeka